Untuk menunjang sistem kinerja birokrasi lebih baik, tahun 2024 ini pemerintah daerah telah menyiapkan usulan CPNS dan P3K yang akan ditugaskan di Kabupaten Bungkulu Selatan. Tak tanggung-tanggung usulan tersebut diketahui sebanyak 500 kuota. Dari 500 usulan tersebut, Pemkap Bungkulu Selatan memfokuskan prioritaskan untuk honorer untuk CP3K. Karena selama ini peran honorer untuk mendukung kinerja pemerintah sudah maksimal. Pemerintah daerah berharap beban penggajian honorer bisa ditanggung oleh pemerintah pusat sebab jika bergantung pada APBD bisa menghambat pembangunan daerah. Terlebih lagi beban belanja pegawai di Bungkulu Selatan telah menyentuh angka 54% dari total APBD senilai Rp 1.050 triliun. Sebagai bentuk reward dari pemerintah daerah Kabupaten Bungkulu Selatan, Bupati Gusdan Mulyadi berharap agar P3K yang lolos nanti merupakan tenaga honorer yang sesuai dengan bidaknya. Untuk guru, sekali lagi kami sangat berharap formasi-formasi yang ada ini terisi dari P3K agar kejahteraan, kenyamanan, dan konsentrasi guru mengajar itu bisa lebih baik lagi, lebih produktif lagi kinerjanya dalam mengajar. Di sisi lain dari seluruh OPD teknis baru 1PP dan damker saja yang sudah siap untuk merekrut CPNS dan P3K. Agido Ferdo, RBTV, melaporkan.